Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Riana Rez Terima kasih untuk kalian yang sudah setia dengan channel aku ya Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan rejeki yang banyak Amin Nah untuk kali ini aku membuat resep Crepes teflon yang crispy banget Ini dia contohnya Nah untuk kalian yang penasaran dengan resep aku Tonton videonya sampai selesai ya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah ini aku sudah siapkan wadah Kemudian masukkan 6 sendok makan munjung tepung beras Kemudian aku tambahkan tepung beras Sebanyak 2 sendok makan munjung Lalu aku tambahkan tepung terigu 1 sendok makan munjung 1 sendok makan munjung Selanjutnya aku tambahkan gula pasir Kalau sudah tercampur merata Kalau sudah tercampur merata Kemudian aku tambahkan 1 butir telur Terlebih dahulu aku kocok lepas seperti ini Setelah telurnya masukkan Kemudian aku masukkan susu cair UHT 100 ml Lalu aduk-aduk sampai gulanya larut Tercampur merata Dan tidak ada yang bergerindil Oke setelah adonan tercampur merata Lalu aku tambahkan 3 sendok makan air putih Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur merata Bila sudah dirasa tercampur merata Kemudian siapkan wadah Dan saringan Kemudian saring adonannya Supaya tidak ada yang bergerindil Dan halus Dan yang terakhir Aku tambahkan baking soda Sebanyak 1.4 sendok teh Lalu aduk-aduk Sampai tercampur merata Nah setelah tercampur merata Kemudian tutup dengan kain bersih Dan tunggu selama 30 menit Dan setelah 30 menit Ini aku buka Lalu aduk-aduk lagi Seperti ini Dan ini sudah siap Kita masak Nah yang pertama Ini aku siapkan sarangan di atas kompor Kemudian teflon taruh di atasnya Supaya tidak langsung terkena api Lalu olesi teflon dengan margarin Supaya tidak lengket Lalu tunggu panas Apabila sudah benar-benar panas Baru masukkan adonan krepsnya Cukup dengan 1 sendok sup Seperti ini Lalu digoyang-goyangkan Supaya merata Oke disini sudah langsung terlihat hasilnya Adonan krepsnya ini Sudah langsung bersarang ya Seperti ini Bolong-bolong Itu tandanya berhasil Kemudian kita tunggu Sampai kering Apabila sudah setengah kering Seperti ini Lalu taburi dengan topping Disini aku pakai Keju Dan choco chips Kalau kalian pengen topping yang lain Boleh ya Itu terserah kalian Dan ini tunggu Pinggirannya itu benar-benar kering Dan berubah warna Menjadi kecoklatan Dalam memasak kreps Disini harus benar-benar sabar ya Karena dengan api yang kecil Kita harus sabar Nungguin krepsnya matang dan kering Nah ini sudah matang Aku lipat menjadi empat Seperti ini hasilnya Oke langsung lanjut aja ya Ini gak usah diolesi dengan margarin lagi Cukup satu kali aja Waktu adonan yang pertama Takaran adonan kreps ini Bisa menghasilkan 8-10 buah kreps ya Jadi hasilnya ini akan menjadi banyak Nah setelah setengah kering Seperti ini Aku taburi dengan keju Kalau kalian suka manis Kalian bisa taburi juga Dengan gula pasir ya Dan ini topping kedua Aku pakai gismis Untuk tingkat kematangannya Itu terserah kalian ya Mau yang coklat banget Atau mau yang setengah coklat Atau mau yang kekuningan aja Itu terserah kalian Nah ini sudah matang Hasilnya bagus banget Dan tara Ini dia hasilnya Kreps teflon crispy Yang enak Dan gampang banget Cara membuatnya Ini itu crispy banget Anti gagal ya pokoknya Kalau kalian ikutin Langkah-langkah resep Yang aku bagikan ini Nah ini crispy banget Untuk kalian yang suka Kreps Bisa ya Dicobain resep aku yang satu ini Di rumah Oke Gak bakalan gagal Gak bakalan nyesel Kalian Ini tuh enak banget Oke Untuk kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe juga ya Untuk kalian yang sudah nonton video aku Sampai selesai Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Adiós